Alun-alun ini so far sudah oke. Alun-alun ini begitu bagus. Buat nongkrong juga bagus, buat olahraga pagi bagus. Perjit juga sudah bagus. Terima kasih untuk Pemkot Bogor yang sudah menerangkan ini. Terima kasih kepada pemerintah kota Bogor yang sudah memberikan banyak kesempatan dari sisi fasilitas yang sampai hari ini terus bekerjasama mengwujudkan visi misi Sekolah Bening Indonesia. Alhamdulillah dari kota Bogor sudah menambah ataupun memperbaiki beberapa tempat di sini yang menjadi fasilitas kita, kebutuhan kita. Alhamdulillah agak sudah bagus. Mudah-mudahan ke depannya disabilitas kota Bogor bisa lebih mandiri. Saya cukup senang karena di Bogor ini sudah banyak juga bis kita dan juga haltenya sudah banyak dan juga muntuni untuk menunggu di saat hujan dan juga di saat panas. Untuk pembangunannya sih Alhamdulillah ya. Selama ada pelebaran dan perbaikan dari jembatan ini memperlancar juga dari jalannya sendiri, dari kendaraan roda 4 maupun roda 2-nya Alhamdulillah sudah mulai lancar. Menurut saya sih sudah gede jalannya. Terus juga jadinya enggak macet sih di daerah-daerah dekat Botani Square. Bikin enggak ramai lah. Halo kami dari warga kota Bogor. Saya Wita, saya Dea. Untuk fasilitas kota Bogor saat ini sudah cukup lumayan bagus. Halo aku Dea dari Bogor. Kebetulan memang aku hampir seminggu 2-3 kali menggunakan fasilitas umum pedestrian ini sekeliling kebun Raya Bogor. Buat aku ini dengan pelebaran trotoar ini membantu banget buat kami yang memang menggunakan fasilitas ini sebagai sarana jogging, jogging track, ataupun juga jalan pagi. Tangkapan saya tentang pedas tarian yang sekarang ya sekarang lebih berkembang ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Teman gitu. Kalau dipakai lari, dipakai skateboard gitu. Sama dipakai buat sepedahan juga enak kelihatannya.